Intro Kembali di Sergap, pemerintah 5 hari menjalani isolasi mandiri seorang wanita paruh baya meninggal dunia di rumahnya di sawah besar Jakarta Pusat. Nyawa korban tak tertolong lantaran memiliki komorbit, penyakit jantung, dan diabetes. Petugas pengevakuasi jenazah seorang wanita paruh baya pasien COVID-19 dari rumahnya di Jalan Budi Rahayu, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nyawa wanita paruh baya ini tak tertolong setelah 5 hari menjalani isolasi mandiri. Korban diketahui memiliki penyakit penyerta seperti jantung dan diabetes. Untuk RW 9 sendiri itu ada di zona oranye, sekarang yang meninggal ini kebetulan sudah isolasi mandiri selama 5 hari, tapi tidak dapat ditolong, makanya hari ini beliau almarhumah meninggal dengan protokol COVID-19. Usai disolatkan, jenazah dibawa ke Bala Raja Tangerang untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Peluhan ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur menjadi korban penipuan arisan online. Sang Bandar Arisan membawa kabur uang korban ratusan juta rupiah. Sejumlah ibu-ibu dari berbagai wilayah di kota Jember, Jawa Timur, melaporkan kasus penipuan arisan online ke Mapoles, Jember. Para korban tertipu bujuk kayu pelaku WD, warga rengganis 2, anti-rogo Jember. Modus pelaku dengan manjak korban arisan, dan dijanjikan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat. Namun setelah beberapa bulan, pelaku kabur dari rumahnya. Laporan penipuan bermodus arisan online, miliaran. Berapa banyak orang? Miliaran, Pak. Korbannya ini masih belum kehitung ya, Pak. Soalnya tiap hari nambah, nambah, nambah gitu. Jadi belum bisa dipastikan ini berapa orang? Ya modusnya gimana? Kayaknya ini 10 orang ke atas ya? Modusnya gimana? Modusnya dia ngadakan arisan. Modelnya banyak, Pak. Ada yang dapat 5 juta mingguan, bayarnya mingguan. Ada yang dapat 10 juta, bayarnya bulanan. Ada yang 10 juta, bayarnya mingguan. Kerugian para korban mencapai 500 juta rupiah. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan. Akibat lalai melepas kunci motor, seorang karyawan bengkel menjadi korban pencurian di tempat kerjanya. CCTV merekam saat pelaku menggasak motor korban. Seorang pria dengan tenang duduk di atas sepeda motor yang terparkir di depan bengkel di Jalan Bandang, Kota Makassar. Pelaku mudah beraksi karena masih ada kunci motor. Agar warga tidak curiga, pelaku mengaku sebagai pembeli. Dan korban pun mengalami kerugian belasan juta rupiah. Dan pemerintah kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker jaga kesehatan Anda dan keluarga. Tati protokol kesehatan Anda selalu waspada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.